Pemerintah Kota Semarang kembali menggelar festival durian yang dikelar di Shelter Shop UMKM Cepoko, Gunung Pati, Semarang. Pada event kedua kali ini, festival turut menggandeng Kementerian Kooperasi dan UKM guna mengembangkan rantai pasok durian di Gunung Pati. Gelaran festival durian yang kembali dikelar Pemerintah Kota Semarang di Shelter Shop UMKM Cepoko, Gunung Pati, Semarang diawali dengan kira budaya dari masyarakat hingga pelajar juga diarak dua buah gunungan durian dan buah-buahan. Festival durian telah menjadi agenda tahunan di wilayah Gunung Pati yang selama ini dikenal menjadi sentra penghasil durian. Melalui festival ini, Wali Kota Semarang Hefearita Kunarian Tirahayu ingin komoditas durian tetap dipertahankan sebagai ikon Gunung Pati Semarang dan sekaligus mengembangkan berbagai varitas unggulan. Tidak hanya sebagai pemasuk komoditas durian, namun juga bisa dikreasikan menjadi berbagai makanan olahan sehingga memiliki nilai jual tinggi dan tahan lama. Memang mungkin tidak sebanyak pada bulan Januari, karena biasanya kan puncaknya durian itu kan Desember sampai Januari. Tapi alhamdulillah di tengah terbatasnya durian ini ada dari Kementerian Kooperasi dan UKM dari Pasok ya, Distribusi Santai Pasok yang nantinya akan melingkan dengan daerah-daerah lain di bawah Kementerian Kooperasi. Sehingga ini menjadi satu angin segar juga bahwa kita festival durian ini tidak hanya di standar lokal saja Semarang, tetapi nantinya bisa terdistribusi mata rantainya ini dengan daerah-daerah lain. Kepala Bidang Jaringan Pemasaran Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Kooperasi dan UKM, Boni Suganda menyampaikan dukungan terkait pemasaran produk durian lokal Semarang hingga internasional. Pengembangan antipasok besar mikro ada tiga sih sebenarnya. Jadi bagaimana peningkatan dari SDM sendiri, peningkatan dari produknya sendiri, lalu kami mitrakan. Nah, kemitraan ini bisa ke usaha besar ataupun ke jaringan pemasaran lainnya, seperti itu. Nah, kami nanti bisa fokus di tiga item yang tadi. Kita bagaimana dari ulu sampai hilirnya, nanti produk-produk durian ini setelah berkualitas, nanti kita pemasaran juga bisa nasional, bahkan ada beberapa produk durian kan yang sudah impor ke kita. Kita balik sekarang bagaimana caranya supaya bisa mengekspor produk durian lokal kita, khususnya ke mancanegara juga. Puncak festival durian ini diakhiri dengan makan bersama dua buah gunungan durian dan buah-buahan yang menjadi rebutan warga masyarakat. Valentania, Semarang TV